Ini random sih, jadi emang kita itu prinsipal gue pernah kayak dipanggil ke kepolisian Halo teman-teman semua, kembali lagi di Retinatox Hari ini kita kedatangan seorang tamu, muda, bersaja, dan kanti, langsung aja nih kita kenalan Sebutin nama, umur, dan jubungan yang sekarang Halo teman-teman Retinatox, perkenalkan Namaku Dini, sekarang sebagai junior arsitek di sebuah perusahaan swasta Kesibukannya kerja Umurnya berapa aja? Kerja, oke. Oh iya, umurnya tahun ini 25, doain ya teman-teman Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang ringan ya Dini Oke, ngomong-ngomong soal pekerjaan ya Dini Ini emang lo basicnya emang pengen punya cita-cita jadi seorang arsitektur apa emang gak rasa jurusan? Ini nih Jadi arsitektur itu, sebenernya arsitektur itu buat gue sampe saat ini tuh kayak love and heart relationship gitu loh Panjang ceritanya sebenernya Mengulik, balik lagi dari gue SMA Jadi dulu tuh emang gue pengen, sebenernya gue pengen jadi dokter Kayak gue udah terkenal di kalangan teman-teman SMA gue dan teman-teman biasiswa gue Gue jurul SMA biasiswa anyway Itu mau jadi dokter gitu Cuman sempet oleng gitu Karena suatu hal gitu, pengen ke teknik juga gitu Dan sebenernya gue juga bingung sih ketika itu Karena waktu konsul sama BK di SMA gitu kan Gue tuh udah di judge kayak, kamu tuh gak punya jurusan Dini gitu Karena kalo misalnya kita, kan gue pengen ke dokteran Dokteran kan biasanya kesehatan Kesehatan itu biasanya yang diperhatikan nilainya itu tuh kimia sama biologi Nah sedangkan kalo teknik itu matematika sama fisikanya Sedangkan gue bagusnya di fisika sama di biologi gitu Jadi matematika sama kimia gue kadang-kadang suka dihujat juga sama guru gue gitu kan Nah terus kayak udah bilang gak bisa kalo salah jurusan Cuman ya namanya juga pengen ya gitu kan Tetep aja dicobain gitu anaknya SNMPTNnya gue tetep kedokteran Pilihan pertama, pilihan keduanya psikolog Nah kenapa itu, kenapa psikolog juga Se SMA itu selain konsul ke BK kita juga ada tes minat bakat gitu sih gitu Nah dari hasil tes minat bakat itu, gue yang pertama itu emang dokter Yang kedua itu psikolog Dan yang terakhir itu tuh kayak pengajar gitu lah semacam guru atau dosen kayak gitu Pokoknya pengajar gitu Ya udah gue milih dua aja di SNMPTN Karena waktu itu juga ada rumornya ada yang bilang kalo SNMPTN itu satu tuh harus di rayonnya Jadi kayak provinsinya gitu Sedangkan kayak gue itu Waktu itu gue SMA nya di Jawa anyway Nama kotanya Klaten Masuknya Jawa Tengah Nah di Jawa Tengah itu Gue gak ada universitas yang klik gitu Gak ada gitu Universitas yang gue klik itu Di UGM kan UGM itu masuk Jogja Jadi kayak Padahal gue juga lebih deket ke UGM gitu Daripada ke UNS atau ke Undim gitu Cuman karena udah beda rayon Jadi gue gak bisa daftar Jadi ya udah Karena gue gak mau Misalnya nih kalo Ini positive thinkingnya aja gitu Gue keterima di planet S3 SNMPTN Tapi sebenernya gue gak pengen gitu Sedangkan ada beribu orang lain yang sebenernya pengen disitu Mending gue gak usah aja gitu Udah gue memperjuangkan apa yang gue pengen Udah Tapi Ya kok darulohnya Gue gak lolos gitu kan Gak lolos Ya udah Karena gak lolos ya udah lah Gue belajar lah buat S3 SNMPTN Gitu Gue belajar buat S3 SNMPTN Nah pas milih S3 SNMPTN itu Gue tetep nih Milih yang pertama ke dokteran Yang kedua Psikologi juga gitu Tetep Nah yang terakhir nih Awalnya gak mau gue isi Cuman gue mikir kan Yang kemarin Gue tuh udah dikasih 3 kesempatan Dan yang cuman ngisi 2 gitu Apakah sekarang tuh kayak Gue dikasih 3 kesempatan lagi cuman ngisi 2 lagi Kayak gue akan ngulang kesalahan yang sama gak sih? Kayak gitu kan Ya udah lah akhirnya Tapi gue bingung kan Gue pengen apa gitu Gue pengen itu gitu kan Gue gak mau yang lain Gue pengen apa gitu Terus gue mikir Apa yang kira-kira Kalau misalnya Pas gue jalan itu Gue akan seneng gitu Bukan yang gue pengenin sih Tapi Tidaknya Pas mengerjakan itu gue enjoy Kan gue emang suka jalan-jalan Suka explore tempat-tempat baru Kayak gitu kan Nah akhirnya Terus gue searching Gue klik ketik aja di google Jurusan yang bisa jalan-jalan Iya Di nomor 1 Eh terus muncullah dia gitu kan Ehm Muncullah dia Sekolah Arsitektur Pencarian Pengembangan Kebijakan gitu Ya udah gue pilih aja itu Kebetulan dia Di Bandung kan Dan gue tuh emang suka Udara dingin gitu Ya udah lah aku pilih aja gitu Gitu kan Mesti gue happy pas ngejalaninya Nah Pas masuk kuliah nih Di kampus gue itu tuh Ada tahap persiapan bersama Gitu Jadi kita tuh gak langsung masuk jurusan Tapi ada dimasuk fakultas dulu Nanti baru tingkat duanya Kita masuk jurusan Jadi kayak dua kali seleksi gitu loh Hmm Nah pas di awal itu Kayak Karena gue suka baca Suka nulis gitu kan Dan jarang kayak gambar sketch itu Temen-temen gue mikir kayak Ah udah lah lu cocok di ini Di PWK gitu Di perencanaan wilayah kota Gak di Arsitektur kayak gitu Bahkan sampai Sampai pas udah penjurusan nih Udah masuk di jurusan tinggal dua Lu masuk di Arsitektur dong Gue bikinin dong Gruplennya Arsitektur Gue mau dikik dari grupnya Padahal gue bayang bikin Karena Lu nyusup ya Lu bukan anak Arsitektur kan Udah gue kik ya Sampai digituin gitu Karena orang-orang gak Gak percaya itu Tapi akhirnya kayak Eh Kan ada Pas itu juga Undangan kayak Apanya namanya Soalnya kayak Mumpul gitu Satu yang Masuk jurusan gitu Mumpul ada nama gue Baru mereka percaya Kalau gue Anak Arsitekt Tapi emang itu Lo diseleksi juga sama dosen gue Buat masuk ke jurusan itu atau Iya Jadi Di kampus gue itu tuh Jadi kayak Saingannya emang dua kali gitu Yang pertama tuh Saingan buat masuk kampusnya Dan masuk fakultas itu Yang kedua Saingan lagi Buat ke jurusannya Jadi tuh emang Ada orang-orang yang kelempar-lempar juga Gitu Sekolah yang gak lulus Ke jurusannya Itu di kemarin Iya Misalnya nih kan Kebetulan Karena jurusan gue cuma dua Jadi kalau gak Gak masuk Arsitektur Ya masuk ke jurusan satunya lagi Nah cuman kalau misalnya ada Temen-temen yang misalnya FNIPA misalnya ada empat jurusan misalnya Matematika, Fisika, Kini, Biologi Misalnya dia pengen banget Matematika Tapi IP nya dia tuh gak mencukupi gitu Ya udah dia akan kelempar kemana gitu Sesuai dengan dia Jadi kita juga ada questionnaire gitu sih Ngisi gitu Kamu sukanya pilih Pilihannya apa aja Misalnya ada yang Matematika, Fisika, Biologi, Kinia Atau ada Matematika, Kinia, Biologi, Fisika Kayak gitu Nah nanti dia akan turun Kalo misalnya dipilihan keduanya Kalo pilihan keduanya Di IPK nya masih cukup Ya dia akan dipilihan keduanya Tapi kalo misalnya gak cukup Ya dia akan turun lagi Agak kejam juga sih Agak kejam juga sih Emang ya Nah terus Kemudian pas selama gue Menjalani Ternyata gak jalan-jalan juga sih Sampai Jalan-jalan Cuman kayak yang gak Seperti yang gue harapkan gitu loh Gak seperti yang Google katakannya Iya Gak seperti yang Google katakan gitu Ternyata di sebelah-sebelah justru yang Jalan-jalannya lebih jauh Yang lebih jauh Gue kagak gitu Dan sampe Gue kayak Di tingkat tiga ya Tingkat tiga Sebelum tingkat empat Tingkat tiga tuh gue udah sampe Semua orang Gue mau jadi arsitek Jadi emang Kan Dari profesi arsitektur Kita bisa Ada spesifikasi Spesifikasi sendiri Nah gue cuma Gue gak mau Di arsitektur Di biro ngedesain Gak mau Gak mau Sama sekali gak mau Gitu kan Udah semua orang Satu angkatan tahu Gue gak mau jadi arsitektur Bahkan di tingkat empat Gue tuh kayak merasa Duh Gue bukan Beneran Merasa salah jurusan gitu loh Di tingkat terspatu Ngerasa gak sih? Mungkin karena pas TA Kayak skripsi Temen-temen yang skripsi semangat ya Karena Kayak stress gitu kali ya Gitu Jadi kayak Ya udah Bahkan kayak Gue pernah waktu ujian Ada Kita ujian komprehensif Mungkin temen-temen juga Punya ujiannya kayak gitu Satu SKS doang Tapi Dia menentukan kelulusan Terus Selama ngerjain ujian itu Nyanyi lagunya Aduh Gue lupa Ujian komprehensif Kayak I don't belong here What the hell I'm doing I don't know Gue cuman ngulang-ngulang nyanyi Tapi ngulang juga sih Alhamdulillah Alhamdulillah Doang harus lulus Iya gitu Jadi kayak Dan habis lulus tuh Bahkan gue pas magang Ada magang gue gak ngambil Yang desain Gue pas magang Kebetulan di kontraktor Oh gitu Iya Jadi pas Proses ngebangunnya Bukan arsitekturnya Cuman kayak lebih ke Site engineering Namanya Oke Kita langsung masuk ke pertanyaan Yang dua ini mungkin relief ya Oke oke Sama yang lu pengen jelasin sekarang Nah Bisa tolong dijelasin gak sih Pekerjaan arsitek Yang lu lagi kerjain tuh kayak gimana sih Kan tadi kan lu sempet bilang kan Lu menghindari banget ya Soalnya Desain-desain Baru-baru-baru Yang sekarang lu lagi kerjain tuh apa sih Hmm ya oke Nah ini namanya Ini nyambung lagi saya diceritanya ya Kayaknya gue ketula gitu Kayak karma gitu Karma istri Allah Nah Jadi Pas KP itu kan Gue di kontraktor Di pembangunan Jadi kayak Nge-checkin material Kayak gitu kan Ada beberapa Sebagai Sarjana arsitektur ya Kalian bisa kerja Pengalaman Dari temen-temen gue Juga yang KP Bisa Di developer Di developer tuh banyak Kalian bisa jadi Bisnis developernya Bisa jadi desainnya Kan developer kan Tetep butuh orang yang Desain dong Gitu kan Karena dia ngembangin Kawasan Bisa Di bisnisnya Bisa di Desainnya juga Kalau misalnya Di developer biasanya itu Kalau misalnya Di kontraktor Biasanya kita Site engineer Bisa juga kita Tapi rata-rata Site engineer sih Jadi kayak kita Ngitung Kayak ngeliat Ngawasin gitu Sesuai gak sama gambar Jadi misalnya Arsitek Misalnya lantai Lantainya Ada berbagai macam lantai Ada yang kayak keramik Ada yang namanya Ada yang Ada yang Floor Hardener Kayak gitu-gitu Nah kita sesuai Sesuai gak sama apa yang digambar Kayak gitu Biasanya di kontraktor Selama nge-check-in Biasanya juga Yang ngerjain itu Bukan kontraktor Ada beberapa kontraktor Yang nge-suspin Jadi kayak Punya Rekanan Dari perusahaan lain Kayak gitu Nge-check-in kerjaan mereka Udah bener belum Selama kita ngitung nanti Progres pekerjaan mereka Nanti buat pembayarannya mereka Kayak gitu Kalau misalnya di kontraktor Tidak Jadi kalau misalnya Arsitek yang teman-teman Ngetahuin itu Kerjaan kita Biasanya kita nge-scape Terus kita bikin model Dalam untuk 3D-nya Kita render juga Jadi kayak Kelihatan udah jadi Padahal ya belum Cuman dalam angan-angan aja Kayak gitu Terus bikin gambar Bikin gambar kerjanya juga Kayak gitu Nah Gue tuh sangat menghindar yang itu Cuman Ketika Gue magangnya di kontraktor Terus gue sempet Kayak freelance gitu Di Freelance gitu Jadi kayak EO gitu kan Event organizer gitu Gue kayak kangen gitu loh Kayak Wah Gila Kangen banget Kayak kangen gambar Kayak gitu Terus kebetulan gue Dapet job gitu Job freelance gitu Ngedesainin rumah gitu Gue ambil gitu Wah ternyata Ya walaupun Ini tuh menyebalkan Menurut gue dulu Cuman Gue kangen aja Gitu ya Kayak love Gue sebenernya suka Love gitu Cuman benci juga Kayak Sampai sekarang tuh Masih love and hate relationship gitu loh Gue suka sih Ngerjain ini Cuman kayak kesel juga Karena deadline Karena apa gitu Mungkin ya Tapi gue suka Ngerjainnya Kayak gitu sih Jadi saya sekarang Oke Jadi physically Arsitek itu Emang meski punya Kemampuan Buat ngegambar Enggak sih Enggak juga sih Sebenernya kalo misalnya Temen-temen mau masuk Arsitektur tuh Jangan minder dulu Sama gak bisa gambar Karena sebenernya Itu bisa dilatih gitu Sama dilatih Sama dilatih kok Tenang Dan gambarnya tuh Gak yang gambar indah banget Gue juga gitu Kayak kata ada Ada apa namanya Ada proporsi-proporsinya Ada teknik-tekniknya Yang sangat memungkinkan Untuk dipelajari Gitu Tenang aja Nanti juga akan Kebiasa gitu Kalo ketika misalnya Waktu masuk Arsitektur itu Jurusan itu Sama-sama gak bisa gambar Cuman sekarang Karena udah saking Sering ngeliat gambar Bahkan kayak Miring Satu mili dua mili Gitu udah keliatan gitu loh Udah berasa gitu Emang-emangnya Tapi emang awalnya Lo gambar manual dulu Baru di autopilot gitu Atau Iya Betul Jadi aku gak tau sih Kalo misalnya Di tempat yang lain Gimana Gitu Tapi emang Beberapa Super kuliah Beberapa kampus Yang ada arsitektur di Bandung Gitu Tau aku Itu dia memang Pas tingkat awal tuh Harus cat Harus tangan Jadi emang Dari Gambar Dena Sampak potongan Bahkan yang tadi Render-rendernya gitu Itu tuh manual Baru di tingkat selanjutnya Kita mulai Computerize Baru pakai komputer Tadi kan Tadi kan gini Sempet ngejelasin ya Kalo arsitektur itu ternyata Ada banyak spesial Nah Kalo arsitektur gedung Dan tata kota itu tuh Lebih ke jurusan lo Itu gak sih Jadi Awalnya Emang tata kota itu Dia tuh Kan tadi Fakultas gue kan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kedijakan Ada dua fakultas ya Pengembangan wilayah dan kota Dan arsitektur Kalo misalnya Tata kota itu tuh In between gitu Di antara keduanya Jadi kayak Di arsitektur bisa Di perencanaan wilayah kota bisa Cuman emang kalo misalnya Kita yang Bedanya Kalo dari arsitektur Biasanya mereka tuh Bikin kayak Udah ada master plan kotanya gitu Master plan kotanya Dan Bangunannya itu tuh udah Kayak Dalam bentuk 3D gitu loh Udah ada ketinggiannya Seberapa Nah sedangkan Kalo misalnya dari Perencanaan wilayah kota Dia tuh Tata kotanya tuh Berupa studi Sama nanti Akhirnya dia blok-blok gitu Blok-blok Perencanaan gitu Jadi kayak Lahannya aja gitu Gak yang 3D Kalo 3D Temen-temen dari PPK juga Ada 3D nya Cuman biasanya kayak Minta bantuan juga Sama temen-temen Arsitektur gitu Jadi dia kayak Fusion Fusion dari dua Bangunannya gitu Kalo misalnya Buat arsitektur Jadi kalo misalnya emang udah Gak betah-betah banget Di arsitektur Jadi arsitektur Cukupnya menurut Aku segini Lingkungannya Dia sampe Sebenernya bisa sampe 10 ribu 10 hektare gitu Masih masuk Arsitektur juga Cuman kalo misalnya Emang yang lebih Kala kota gitu Emang Urban design sih Kayak gitu Kayak gitu Oke nah Ini lo sebagai arsitekt Itu udah berapa lama sih? Gue sebagai arsitekt Kalo sebagai arsitektnya Dari Juli 2019 Dua tahun Dua tahunannya ya Karena anyway Gue lulus 2018 Terus gue sempet Selain Waktu Magang PKL gitu Di Kontraktor Terus sekitar Dua bulan Tiga bulan Terus gue freelance Dio Dua bulan juga Gue sempet di interior Interior design Gak ada lagi nih Oh gak ada lagi Bukan Karena Kalo misalnya arsitektur Itu kan bangunan Kalo interior design Itu beneran Keluangan Lingkupnya Lebih kecil lagi Dan kebetulan Di kampus gue Masuknya Gak masuk Fakultas itu Masuknya Fakultas Seni Oh iya Masuknya Fakultas Seni Rupa dan Design Dia lebih Kecil lagi Dan karena mungkin Dia nanti Produknya Lebih fokus produknya Ke mebeler gitu Oh iya Jadi kayak lebih produk Dan lebih kecil gitu Bukan ruang gitu Kayak gitu Berke Desain interior juga Terus Baru ke arsitektur Gue sebenernya ada vision Buat Mau nyobain Ke tempat yang Ada urban designnya sih Atau Tidaknya Gue berharap Mantur gue Dapet proyek Yang tentang perencanaan Yang lebih besar gitu Karena Terus juga kita belajar Dari kecil Ke besar Ke besar lagi Oke 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 Ini lagi Kondisi pandemi Gini Pekerjaan lo ini tuh Mesti Apa Atau apa Nah Ini tergantung sebenernya Tergantung budaya Perusahaannya Perusahaannya Cuman Menurut gue Arsitektur ini tuh ada salah satu yang pekerjaan online able Oke Online able Bisa dilakuin dimana aja Bisa dilakuin dimana aja gitu Jadi menurut gue Ini tuh sangat online able Dan sekarang banyak Konsultan-konsultan dan biro yang Dia Recruiting Hiring Tapi mereka WFH Eh WFH Bener ya WFH At home Bahkan waktu itu Kita pernah Ada partner Perusahaan gue Ada partner dari Singapur Arsitektnya Salah satu arsitektnya Jadi kayak Fusion gitu Arsitektnya di Singapur Kita di sini Yang arsitekt di Singapur Yang gak ke Indonesia juga Gitu Kayaknya Dia tetep bisa ngerjain tuh dari Singapur Karena pas itu juga lagi Pandemi 2020 soalnya 2020 akhir gitu Jadi kan Emang sudah long distance gitu Emang sudah long distance gitu Tapi juga tergantung budaya perusahaannya juga Nah Ini kan kita tarik lagi nih Kan memang karena pandemi kan dari 2020 ya Terus gue juga ngeliat tuh Sekarang lagi hit di tiktok soal kayak Em Kayak apa sih namanya Perubahan-perubahan Kayak bedah rumah gitu deh Kayak rumah lama Terus dibagusin lagi Terus ada Penggiat arsitekt itu kayak Ini cuma harganya segini loh Gainnya segini loh Terus dari Dia bikin denanya juga nih Jadi bagus gitu Nah menurut gue sendiri Pandemi ini tuh Orang jadi banyak beli rumah Atau orang jadi Banyak pengen bikin rumah sendiri Impian dia gitu Menurut lo aja Tandangan lo Menurut gue sih Bukan kayak lebih Ke beli rumah Mungkin ada juga beberapa orang yang Mumpung Karena Harga real estate itu sekarang lagi turun Jadi kayak Orang-orang mungkin kayak Oh mumpung lagi turun nih Gue beli nih Invest kalian Kayak gitu kan Siapa tau nanti pandemi berakhir Harganya bisa naik Ada orang yang pikir gitu Cuman kalo misalnya gue Kecenderungannya Melihat gue Melihatnya dari sisi Psikis orang-orang gitu loh Sama perilakunya Karena pandemi ini Orang-orang kan Lebih banyak di rumah Dan mereka tuh Baru merasakan Bagaimana sih Suasana rumahnya Nah Jadi tuh Di sisi itu Mereka baru merasakan Oh ternyata rumah Aku tuh kurang nyaman gitu misalnya Kayaknya Butuh deh Suasana baru gitu Mungkin juga karena Sudah lama di rumah Dan melihat rumah Yang itu-itu aja Pengen Kayaknya pojok situ Asik nih Ketambahin monstera Kayaknya pojok situ Ketambahin rok Asik deh Mungkin mulai kayak gitu Udah Icyadet Icyadet kan Sekarang Lebih kecenderungannya Dari psikologisnya orang tuh Cenderung Ingin berada di tempat Yang mereka merasa nyaman Gak sih Di situ Gak Dan itu tuh Gak Gak cuman berlaku ke orang juga Tapi berlaku ke benda juga Apalagi Tempat yang di tinggalin Kayak gitu Jadi Gue sih menurut Kecenderungannya Kenapa orang-orang banyak udah rumah Renov Kayak gitu Renov kamar Kamar kosan juga banyak kan Ya Renov banget Karena Mereka mau gak mau Harus ada di ruangan itu Dan mereka akan menyembuat Zona nyaman mereka masih sendiri Gak gitu sih Kalau gue liat Oke Kalau dari ekonomi sih Ya Mungkin itu juga Tadi Oke Kita Masuk ke pertanyaan Ya Mungkin agak susah Tapi terserah Oke Oke Kalau gak mau jawab Tinggal di bling ya matanya Oke Nanti kita wing Oke Nah Saat bergabung di perusahaan ini Lo itu Boleh freelancer Atau gak Atau emang langsung di hire Jadi full time Ya Kalau misalnya di perusahaan ini Gue Di hire langsung jadi full time Jadi full time Tapi junior architect Jadi nanti Kita mungkin Pokoknya Sebenernya kita ada jenjangnya gitu Dan jenjangnya tuh agak beda dari tempat-tempat lain Maksudnya dari perusahaan pada umumnya gitu loh Untuk architect Gitu Emang Karena juga gue Sadar diri Lu masih graduate Gitu kan Masih harus belajar banyak Gitu Jadi Yaudah Sebagai junior architect Dan full time emang Karena sebelumnya juga gue udah magang Di interior design itu juga full time sih Oh iya Magang tapi full time Ya you know lah Iya Tapi dibayar bener kan Iya Dibayar sih Oke Kayak gitu Terus Kalau menurut lu Kalau di kantor ini nih Jenjang karir untuk menjadi seorang senior Arsitek itu Berapa lama sih? Itu jauh sih Karena Kalau misalnya FYI aja Buat temen-temen Arsitek itu udah ada undang-undang sendiri Jadi Yoi Emang baru di Rancangannya tuh baru 2018 Kayaknya baru disahin 2019 Emang baru Gimana tuh? Nah Jadi Di undang-undang arsitek itu Hmm Kita ada tiga jenjang Hmm Arsitek muda Arsitek madia Sama senior Eh Arsitek utama Kalau misalnya menurut undang-undang arsitek ini Arsitek muda itu aja Kita udah ada kriterianya Kita harus udah ngekerjain sekian proyek Sekian proyek dengan ruasan sekian Hmm Dengan nilai proyeknya sekian Kayak gitu Dan Udah ada pengalaman sekian tahun Sekitar Muda itu sekitar 2 sampai 4 tahun Itu baru dapet muda Untuk madia Kita sekitar 6 sampai 4 sampai 6 tahun Pengalamannya dengan proyek sekian kayak gitu Dan Untuk yang utama Hmm Itu sekitar 10 tahun Pengalamannya Jadi Jenjangnya kayak gitu Kalau misalnya undang-undang arsitek Kayak gitu Dan kita tuh harus sertifikasi Jadi nanti ada ujian kompetensinya juga Kayak gitu Jadi setiap mau naik tingkatan Bahkan setiap Setiap per tahun atau per 3 tahun Jadi kita ada sertifikatnya Ada sertifikasinya Dia ada Masa ini Masa Jangka waktunya kan Kalau jangka waktu itu habis Kita tes lagi Kayak gitu Jadi emang nggak Susah sih kayak gitu Untuk Sebagai Berlisensi Berlisensi lah Sertifikat Gitu Gue sendiri sampai sekarang Masih belum Dapat arsitektur yang muda Karena Gue baru Berapa ya? 2 tahun ya? Baru 2 tahun kan? Baru Baru memenuhi itu Dan itu juga Kita harus kayak magang Atau bekerja di Biro Konsultan yang Seniornya Atau prinsipalnya Itu juga Arsitek Yang punya sertifikasi itu Kayak gitu Emang nggak ribet serang Nah di Biro-biro Itu kalau misalnya Berdasarkan hukum Kalau misalnya Di Biro itu Beda-beda sih Beda-beda Tapi umumnya Dia itu Tingkatannya Junior Arsitek Arsitek Madia Senior Arsitek Berprinsipal Kayak gitu Banyak kan? Ini omong baru Beneran Jadi Nah Junior Arsitek itu Ya kayak Setelah stop-stopnya Kayak gitu Nah Arsitek Madia itu Dia mulai Dia megang Biasanya Satu bangunan Kitar 2 Atau 4 lantai Kayak gitu Dia mulai Beranggung jawab itu Dan biasanya Untuk satu proyek tertentu Senior Arsitek itu Dia mulai Mengkoordinasi Beberapa proyek Besar gitu Dan ngasih arahan ke Arsitek Di bawahnya Kayak gitu Prinsipal itu Biasanya dia Semacam Direktur gitu Kayak dia yang punya biru itu Biasanya Kayak gitu Jadi Junjangnya gitu Dan Sepertinya Melihat Berdasarkan undang-undang Dan ini Agak jauh sih Memang Gue kira Selorang Arsitek itu Cuman gabar-gabar Cuman Perencanaan Gue pengen bikin ini Pengen bikin itu Di tanah itu Gue pikir kayak gitu Ternyata 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 Sibet Mesti ada Set Nah Gue juga berpikir Kayak gitu Kok kayak dokter ya Jadi kayak Udah lulus Jadi ASK Terus Dia harus koas dulu Buat jadi dokter umum Terus Sekolah lagi Jadi spesialis Kayak gitu ini memang tanggung jawabnya bisa tanda kan? iya, tujuh sih, soalnya ini random sih jadi emang kita itu prinsiple gue pernah dipanggil ke kepolisian karena masalah bangunan, padahal ya kebetulan bukan kita yang salah juga jadi kayak kita dipanggil sebagai saksi gitu disana cuma kita bisa jadi tersangka kan kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan di bangunan misalnya bangunan tidak digaruntuh atau apa nah itu tanggung jawabnya, jadi kita punya tanggung jawab itu juga oh that's why makanya ada terasa bangunan iya, gitu nah kita korong lagi dalam lagi nih ada satu bangunan yang gue tanya soalnya oh apa nih? tinggalin gitu, tau kan? yang mana? yang gedung miring oh gitu oke nih kita masuk ke pertanyaan 2 yang sensitif nih kalau lo boleh tau video range range gaji seorang arsitek itu berapa sih? seorang arsitek? ya kalau masih junior sih rata-rata UMR ya sekitar setengah limaan kayak gitu sekitar gitu sih rata-rata tetap mungkin lebih ke UMR sih soalnya kayak ada temen-temen dulu dia di Bandung dia emang agak beda sih kayak gini karena emang UMRnya Bandung sama Jakarta beda kan? gitu, sedikit lebih tinggi tuh kalau fresh graduate gitu emang karena nah ini, balik lagi, kalau misalnya kita kerja di orang gitu kalau misalnya kerja di biro sebagai yang junior atau media kayak gitu kita tuh berdasarkan tetap berdasarkan perusahaan kan? UMR gitu paling nanti sama tunjangan proyek mungkin nah tunjangan proyek itu soalnya kita ada persenannya sendiri itu yang biasanya lebih melek nah dan juga kalau misalnya menurut undang-undang ini tuh emang porsi kita itu arsitek itu dihitungnya sebagai satu misalnya kita biro nih konsultan gitu perusahaan sendiri gitu punya proyek nih berapa? 1 miliar gitu misalnya nah jatahnya arsitek arsitektur sendiri itu misalnya 30% dari nilai proyeknya eh enggak misalnya 1 miliar nilai fee-nya nilai fee arsitek bukan bangunannya ya bangunannya tuh bisa 1 triliun atau berapa gitu soalnya iya nah 1 miliar nilai proyek ini tuh arsitektur tuh cuma dapet 30 atau 40%nya kayak gitu nah nanti kan 30-40% dari 1 miliar ini kan dibagi-bagi lagi tuh nanti senior apa principal-nya ininya ininya dan mereka membaginya juga berdasarkan tanggung jawabnya siapa yang tanda tangan di situ karena nanti yang seperti gue ceritain tadi kalau misalnya ada masalah apa-apa nanti dia yang akan dipanggil namanya kan proyeknya nah nanti itu juga ya itu sih kayaknya lebih banyak di prep di penjangan proyeknya kalau misalnya sebagai freelancer sendiri dia ada hitungannya tersendiri yang diundang yang diatur oleh undang-undang arsitekturnya biasanya sih 2,5% 2,5% dari nilai bangunan kalau freelance dia individu ya 2,5% dari nilai bangunan untuk bangunan di bawah 100 meter kursus oke atau 1000 meter kursus ya aku udah lupa isinya cuma ada aturannya gitu lah kayak gitu jadi kalau misalnya emang buat kerja di orang itu ya biasanya call class graduate UMR lah kalau misalnya udah madia itu udah bisa 8-an sampai 2 dikit 6 mungkin yang jelas senior udah kasih 2 dikit sih ya biar sampe madia itu madia itu rangenya agak lebih banyak menurut aku kayak gitu kayak gitu oke cukup terang dengan stage gajinya jadi buat temen-temen yang pengen jadi arsitekt jangan sangat-sangat karena kayak dia bagus dan mata depan lu bagus cuman ya itu pertanggung jawabannya juga besar jadi jangan ya betul jangan sama-sama gak sih apa belajarnya oke kita lanjut langsung ke pertanyaan random nih ini ada pertanyaan unik dari guru-guru kita semua bidang pekerjaan kan pasti nemuin yang namanya pengalaman unik nah dari pengalaman lu sebagai seorang arsitekt lu pernah gak sih nemuin pengalaman unik misalnya nih lu baru dikasih kerjaan sekarang tapi date lainnya langsung malam ini jam 8 tau lu punya klien yang super duper ribet atau gimana bisa cipta itu kalau misalnya yang kayak gitu waktu gue magang di interior sih itu kliennya memang agak gini jadi kayak pagi-pagi nih gue dateng udah di briefing dulu kan sama senior gue ini gini ini gini gak kerjain nanti jam makan siang udah diminta padahal gue padahal gue ketika itu di interior gue masuk jam jam 9 jam 9 kayak gitu jadi jam makan siang diminta tapi lu gak makan siang gitu? gue ngerjain dulu itu gue kirim baru gue makan siang kayak gitu sebenernya terjadi dan sekarang tuh kayak gitu mungkin karena waktu itu baru juga jadi kayak gue iya kayak kesel kayak makanya bukan cuman gue yang kesel gitu kayak waktu itu senior gue juga kesel gitu kayak emang rasa ini kainnya gitu gak tau orang tuh butuh kerja ngerjainnya maksudnya butuh waktu untuk ngerjainnya dan itu untuk yang satu itu itu emang selanjutnya dia minta udah dikirim nih nanti sore tuh udah ada feedback lagi udah ada tapi gak mungkin juga kan kita ngerjainnya jadi kayak diminta besoknya aja lah kalau udah udah sore gitu udah kayak udah besok aja lah kalau gitu kayak gitu tuh inget banget sih pagi ini baru di briefing siangnya udah diminta udah dikirim ada 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 kayak gitu terus apalagi ya lebih banyak seringnya berantem apa lah ya pekerjaan aku sebenernya banyaknya sama klien sih memang karena itu tapi emang menurut aku juga karena mereka itu belum teredukasi sih jadi kayak mereka gak tau bahwa kita tuh butuh proses begini dan begitu gitu dan ketika itu gue kan terikat dengan nama perusahaan lain gitu kan bukan gue yang freelance sendiri kebetulan gue akhir-akhir ini ngambil freelance juga kan kalau gue sih ngasih tau biasanya ke ownernya jadi kayak ini nanti begini dan begini nanti harus ada proses ini gitu kayak gitu jadi si ownernya juga gak apa namanya tercerahkan gitu loh maksudnya emang kan banyak orang yang mungkin belum tau gitu lah gimana cara kerja arsitekar jadi gue kasih tau oh jadi ini gini bu jadi kita bikinin dulunya kalau ibu setuju di sini langsung kayak gitu biasanya terus yang paling ini tuh paling masalah warna sih pernah gak berantem masalah warna jadi warna tebok? warna bangunan memang oh my god jadi tuh kita tuh kan ini ada ini yang gue gak bisa cerita karena emang dia institusi dan cukup ini cukup bergensi gitu kan jadi apa namanya kita tuh ngedesain bangunannya mereka disambalnya mereka terus kan kita udah kita milih warna tuh juga ada alasannya dong misalnya kenapa kita ambil warna emas karena kita mau menonjolkan kesan indian itu kenapa kita mengambil warna biru karena mungkin logonya dia warnanya biru dan biru itu tuh cocok untuk keininnya dan gitu tapi kan ada studinya juga ya studi tentang warna nah suatu ketika kita udah mengajukan beberapa warna tapi dia gak mau warna itu dia maunya warna hijau itu green screen oke warna hijau gitu kan terus kayak kita studi dong warna hijau apa yang cocok nih kira-kira untuk aku gak tau juga nih salahnya awalnya tuh ijo 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 botol gitu kan terus kayak kita sebagian ini shock dong kayak warna hijau botol ijo botol yang ijo kayak gitu gitu kan ijo yang bukan yang gelap juga yang terang gitu ijo botol tapi yang terang gak gerang gitu kan kayak gimana ini gimana terus sempet berantem gara-gara warna hijau itu padahal itu posisinya udah tingkat kita ada beberapa tahap perencanaan itu udah dokumen akhir udah dokumen akhir gitu kayak ownernya pengen itu karena logonya karena dia berasakan logonya atau karena jadi petinggi dari klien ini itu tuh suka warna itu kayak gitu terus akhirnya kita lobby-lobby akhirnya kita sepakat di warna hijau agak agak lebih manusiawi gitu bukan ijo terus kayak ijo agak min agak min gitu lah min tapi biru gitu gak yang ijo berantemnya sampai sebulanan gara-gara warna ada lagi itu gak cuman tapi emang kayak di beberapa institusi itu emang warna itu jadi hal yang penting sih menurut mereka mungkin jadi kayak gitu padahal kita juga udah mempertimbangkan juga misalnya kayak oh dia tuh identik dengan warna ini makanya kita ada kasih aksen-aksen warna itu gitu ya begitulah oke nah terakhir nih langsung langsung koneksi aja coba deh di kasih sekarang kasih masukan sama temen-temen yang pengen masuk ke jurusan arsitek itu mesti apa aja sih yang mereka siapin dan kedepannya tuh apa aja sih yang mereka hadapin gitu nah kalau misalnya ini tuh PR-nya tuh agak banyak sih buat temen-temen apalagi yang sedang atau mau memilih sebagai jurusan arsitek karena sekarang udah jamannya 4.0 kan jadi semua semua hal tuh udah teknologi-teknologian gitu dan kalau saran aku sih mulai perbanyak belajar mandiri tentang yang computerized design gitu karena desain yang dari komputer gitu karena dari terutama BIM namanya Building Information Modeling jadi dia tuh kayak dia kan jadi satu kesatuan kan ada bangunan itu kan gak cuman arsitekturnya doang ada listriknya ada plumbingnya ada strukturnya nah dia tuh kayak menyatukan menyatukan itu dan ngecek gitu ada kelas gak diantara mereka misalnya ada tembok nabrak saluran AC atau apa kayak gitu nah sekarang itu tuh banyak banget dibutuhkan itu sama ya sama namanya kalau aku bilang hmm belajar ya apa desain yang dinamis I I forgot ngelupa istilahnya tiba-tiba jadi tapi gue inget nama softwarenya jadi kalian Rino belajar Rino belajar grasshopper jadi software-software arsitektur itu lebih banyak kayak nama-nama hewan yang memang grasshopper kan jangan klik hahaha Rino Rinosaurus iya 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 kayak gitu belajar Rino belajar grasshopper itu tuh penting banget sekarang parametrik nah parametrik desain namanya sekarang lagi ngetrendnya jadi kalau kayak desainnya Zaha di di IG kayak gitu itu lagi tren dan itu butuh banget skill itu sih sekarang sama rendering rendering terutama dan buat chatan temen-temen rendering itu tuh semakin banyak softwarenya dan semakin tiap tahun itu ada update-nya siap-siap aja buat ikutin itu dan mempersiapkan laptop-laptop kalian untuk speknya ya hahaha aku udah pusing kalau itu RAM-nya sekarang kayaknya harus 8 deh paling enggak RAM-nya paling enggak 8 terus itunya memorinya sekitar 500 lah 1 table lah 1 table lah itu aman sih 500 lah kalau misalnya siap-siap aja untuk spek laptop-nya ya kayak gitu karena programnya memang semakin canggih tapi juga membutuhkan sumber daya yang banyak juga iya iya itu sih kalau misalnya lainnya sering 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 jalan-jalan itu sangat membantu buat reference ya buat reference bener buat merasakan ruang walaupun gue bilang gue gak sebanyak jalan-jalan itu tapi ketika kita sebagai udah belajar arsitektur tuh ketika kita jalan di sebuah ruangan itu kita akan merasakan gitu oh jadi kayak gini tuh kalau misalnya ruangannya begini kayak gitu ada perasaan kayak gitu jadi emang harus sering jalan-jalan nongkrong-nongkrong di cafe baru yang gitu itu tuh gak apa-apa banget itu itu sangat membantu ketika kita mendesain sejujurnya atau ke manapun ke tempat-tempat yang aneh nyeleneh itu sangat membantu sih mengembangkan daya imajinasi emang kita harus jalan-jalan sih terus setuju sih memang iya harus jalan-jalan jadi rumah aja tapi ntar dulu tapi ntar dulu tapi ntar dulu kita virtual dulu iya virtual dulu itu itu mungkin sebenernya salah satu masalahnya jadi kayak sekarang kan kita PPKM sekarang lagi pandemi banyak WFH gitu kan jadi tuh apa namanya buat temen-temen temen-temen dari arsitektur arsitektur gitu atau dari desain interior itu kayak jarang jarang kesulitan sulit untuk jalan-jalan untuk nge-explore perasaannya terhadap ruangan gitu jadi tuh kadang-kadang ini pernah jadi diskusi salah satu diskusi dari dosen-dosen juga kalau ya sekarang tuh anak-anak itu melupakan kenyamanan ya rasanya karena ya tidak merasakan itu jadi yang mereka utamakan itu beneran visualnya aja secara fisiknya gitu oh itu terlihat bagus kok gitu tapi nggak lupa dirasain gitu kalau misalnya ternyata rasanya tuh nggak enak gitu misalnya ternyata ruangannya itu terlalu mengintimidasi gitu atau itu seperti apa kayak gitu nah itu yang salah satu pernah jadi komen dosen-dosen dari kampus gue sih pas mereka ada seminar tentang terkaitan nah temen-temen yang belum subscribe langsung subscribe terus buat temen-temen yang udah subscribe tapi ketinggalan jangan lupa tombol notifikasinya itu di subscribe ya jadi sekian itu aja udah tinggal tau kali ini terima kasih yang udah nonton dadah thank you kayaknya gue harus ikut ini deh kayaknya gue harus ikut kayaknya gue harus ikut ini deh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih